Sampai saat ini belum ada titik temunya, yang sebenarnya red notice kan tidak ada sabut-besabut, selamanya sampai ketangkap, tapi nyatanya ya betulah. Untuk keberadaannya kan kisotrafik kan di bawah Indonesia, kita baru-baru informasi, kita belum bergerak lagi, tapi masih belum bergerak juga kita masih, ini sekarang warga negara mana di Jokotanda juga kita tidak tahu. Saya pernah mendengar bahwa ada lobi-lobi pemerintah Malaysia pada waktu itu adalah Najib Rajak, yang kemudian meminta kepada pemerintah Indonesia agar kasus hukum Joko Chandra dilepaskan, dibebaskan. Betul demikian? Betul, waktu itu kan saya mendapatkan informasi bahwa Joko Chandra itu marah sekali terhadap Pak Prasetyo, Jaksa Agung, waktu itu. Karena? Ya karena tidak berkompromi dengan permintaan Joko Chandra lewat Jaksa Agung Malaysia, Apandi Ali, waktu itu pertemuan di Beijing meminta untuk dibantu dibersihkan Joko Chandra, supaya bisa bebas ke Indonesia, dinyatakan bebas. Dan pada waktu itu minta jaminan kepada kejaksaan agung yang lepaskan oleh Jaksa Agung Prasetyo, tapi ditolak oleh Pak Prasetyo? Keinginannya ditolak. Dan saya dengar juga alasan adalah investasi yang ingin didatangkan ke Indonesia. Ya selalu itu, setidaknya selalu mengembar-gemborkan bahwa dia akan melakukan investasi besar-besaran di Indonesia kalau dibebaskan. Dan itu kemudian sampai sekarang tidak terjadi. Iya karena hukumnya hitam putih, bagaimana sudah diputus bersalah oleh PK, dan dia sendiri kan habis menangnya Jaksa Agung, kejaksaan menang PK tahun 2009 itu, Joko Chandra juga langsung PK. Sebulan kemudian dan sudah ditolak 2012. Sebenarnya PK sekarang ini sudah kedua. Dan harus yang bersangkutan terpindahan harus datang dalam sidang PK, meskipun itu menjadi diskresi hakim. Ya gini loh, kalau sekarang pun masih bisa aja. Kan dia sudah datang waktu daftar. Tidak ada ketentuan lagi, kemudian sidang dia hadir atau tidak hadir karena alasan yang dibuat kan sakit. Nah dengan alasan sakit kan bisa aja berkas ini tetap dirampungkan, dikirim ke mahkamah agung. Sampai mahkamah agung kan ini bisa apa aja. Jadi ketidakhadiran Joko Chandra tidak serta-merta membatalkan PK-nya? Ya karena sudah datang waktu pendaftaran. Oke, jadi ada kemungkinan dia bisa lanjut dan kemudian bisa bebas? Bisa. Dalam konteks hukum loh ya. Karena mahkamah agung kan punya kebebasan untuk menolak, mengabulkan, menerima, tidak menerima, kan gitu. Saya kembali ke pertanyaan saya soal keyakinan Anda. Ia sudah berada di Malaysia? Kan kemarin berada di Indonesia, 3 bulan kata Jaksa Agung Pak Sanitian. Enggak, sebenarnya cuma 1,5 bulan. Berdasarkan data saya cuma 1,5 bulan, sekitar pertengahan Mei sampai sekitar tanggal 20 Juni. Oke, untuk mengurus apa itu? Semuanya, KTP, PK? Enggak lama, dia di Jakarta ini sering bulat balik. Jakarta, Pontianak, terus Kuala Lumpur, melalui NTKOM itu bulat balik. Benar, Anda mengatakan bahwa iya ke Pontianak. Karena kita tahu, saya akan tunjukkan surat jalan ini. Ini surat jalan jelas ke Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi ke Pontianak, Kalimantan Barat adalah tujuan Joko Chandra untuk menuju ke Malaysia? Iya, hanya transit saja di situ. Karena dia di sana tidak ada kepentingan apa-apa, tidak punya rumah. Jadi kepentingannya dari Pontianak ini ke Malaysia. Nah, ada dua alternatif. Lewat NTKOM ini jalur tikus, karena dia masuknya juga dari situ, maka tidak terdeteksi dan tidak perlu cap paspor. Ada lagi yang mengatakan dari Pontianak, karena ini juga sudah bebas ke Kuala Lumpur, artinya pada posisi dia dapat keistimewaan di Malaysia tidak. Karena dekat dengan pemerintah Malaysia tadi? Iya, gitu. Jadi dari Malaysia tadi, di Pulau Kalimantan itu, dia terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia dengan sentosa? Iya. Ke NTKOM, habis itu menuju bandara terdekat yang bisa pesawat di Wadi, terus dia ke Kuala Lumpur, balik lagi. Jadi sebenarnya ini kan dalam konteknya hanya supaya ketika masuk Halim, Perdana Kusuma, seakan-akan penerbangan ini hanya dari Pontianak, sehingga tidak memerlukan imigrasi untuk datang memeriksa dia. Oh, dia lewat Halim ini? Iya, lewat Halim. Dan itu kemudian dia memerlukan surat jalan, agar perjalanan domestik dia aman. Iya, aman, karena ini kan Corona. Oke. Dan tidak diperisah segala macam, karena langsung dari Barat Skrim Polri. Iya, itu justru. Kalau nanti petugas bandara, angkasa pura, segala macam itu, mau memastikan semua, kan lapornya tetap polisi. Sudah surat jalan dari polisi kan mereka juga sudah. Jadi ada kemungkinan dia bolak-balik Indonesia, Malaysia, Malaysia, Indonesia, itu lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Artinya dari mulai. Dalam kondisi dia buron, ya mungkin buronnya akhirnya dicabut dari 14, karena saya tidak tahu. Bukan dicabut, itu kan tidak diperpanjang, tapi dalam sistem imigrasi kita, Indonesia tetap tercekal, sampai tanggal 12 Mei 2020. Ditijat imigrasi mengatakan bahwa tidak ada status buron, yang kemudian tidak terteksi pada saat dia masuk. Kebetulan, dia masuk tidak menggunakan jalur resmi, sehingga tidak tercatat di imigrasi. Iya, dua-duanya jadi aman semua. Sejak 12 Mei itu dicabut status cekalnya, dia masuknya juga setelah 12 Mei, tapi itu pun dia pakai jalur tikus atau yang tidak lewat pos imigrasi. Jadi nampaknya dia tidak ingin satu jalur saja, dua jalur, tiga jalur. Sampai surat jalan itu kan tiga jalur. Dan semua ini adalah orkestrasi, termasuk tidak diperpanjangnya DPO Interpol, termasuk juga sedang diperiksa surat jalan, termasuk juga pembuatan KTP, ini semua orkestrasi yang dibuat oleh Joko Chandra. Kalau saya mengistilahkan gini, ada dua ular, satu ular kecil, satu naga. Nah, ular kecilnya ini kan di Interpol yang menghapus status cekal, di perutnya itu paspor, KTP, di ekornya surat jalan. Nah, di luar itu ada naga besar yang mengkoordinasikan semua ini, orkestrasi dari dua ular, satu ular biasa, satu naga. Dan ini punya pengalaman. Yang punya pengalaman itulah gitu kan. Dan ini melibatkan uang luar biasa. Oh iya, dan urusan saya tahu persis Anita Kolopaking itu hanya level di pinggiran mengurusi PK dan mengurusi itu saja. Dari anggaran itu kan 4M. Jadi, artinya ketika ini, Anita ini bagian dari ular kecil, berapa naga besarnya? Kalau dilihat, dari sisi hukuman, dua ton penjara dan denda 15 juta, memang ada penyitaan 546 miliar. Apa yang membuat Joko Chandra begitu rela untuk mengeluarkan uang banyak sekali, untuk kemudian membebaskan semuanya? Ya, dia kan selaku pebisnis ingin bersih. Dia masih banyak properti-propertinya di Indonesia. Di Bali, di Jakarta, di beberapa tempat, dan itu semua bernilai tinggi. Semua. Jadi, saya yakin dia bukan persoalan kalau dia mau menjalani dua tahun ini, paling-paling kan setahun sudah keluar. Dan bisa dapat fasilitas di dalam yang enak, dan lain sebagainya. Tapi, nampaknya dia tidak ingin itu semata-mata ingin namanya bersih supaya kalau ke bank juga beres, mendirikan PT masih juga lancar. Jadi, ini kan pengembangan bisnisnya itu dalam rangka apapun dibandingkan di Papua New Guinea, di Malaysia, di Singapura. Indonesia pasar yang besar. Pasar yang besar. Saya jadi memaklumi betapa berjuangnya Pak Joko Chandra. Dan ada keirian lah. Waktu itu, bersama-sama Setia Novanto kan. Nah, Setia Novanto dapat SP3. Kenapa saya tidak? Irang-irang gitu lah. Jadi, ini yang memang perlu dibenahi kita semua untuk pemberantasan korupsi ke depan. Berkait dengan itu, apakah semua ini akan tuntas atau ini akan menggantung dan menguap banyaknya uap? Ya, rasanya mudah-mudahan dengan tim pemburu koruptor segala macam ini nanti akan mulai tingkat tinggi dan mudah-mudahan Pak Jokowi dengan jalurnya apapun berkomunikasi dengan Muhyiddin Yassin maupun dengan Raja Malaysia. Bung Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atas segala informasinya yang berharga. Terima kasih. Dan saudara kami akan mengonfirmasi semua hal ini. Tetaplah bersama Aiman. Bu Anita, kalau pakein partner Anda kemudian mengantarkan Pak Joko Chandra ke ngurus KTP hingga PK padahal kita tahu Pak Joko adalah buronan. Artinya ada pasal yang mungkin bisa dikenakan dong karena ikut menyembunyikan buronan. Bagaimana Anda menjawab ini? terima kasih. Terima kasih.